Intro Dari hasil Converse Cap 1GP Ansor Barito Selatan yang dipimpin oleh Habib Abinazar Al-Habsi melalui proses sidang pleno selama 2 hari Ahmad Arifai ditetapkan sebagai Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Barito Selatan masa hikmat 2023-2028 Dalam agenda Converse Cap serah terima pertanggung jawaban dan pemilihan Ketua Pimpinan Cabang PC GP Ansor Kabupaten Barito Selatan masa hikmat 2023-2028 diselenggarakan di Aula DPD KNPI Barito Selatan Ahad 12 Februari 2023 yang dipimpin oleh Habib Abinazar Al-Habsi melalui proses sidang pleno selama 2 hari didapat kandidat calon tunggal sahabat Ahmad Arifai berdasarkan keputusan sidang dan mengacu pada ADART dengan demikian secara aklamasi Ahmad Arifai ditetapkan sebagai Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Barito Selatan masa hikmat 2023-2028 Ahmad Arifai menjelaskan visinya saat menjadi Ketua PC GP Ansor Barito Selatan dirinya akan mewakafkan jiwa dan raganya untuk GP Ansor Barito Selatan dan selalu siap menjadikan Ansor terdepan dalam segala hal Ahmad Arifai juga akan fokus meningkatkan kadarisasi yang intensif baik di tingkat cabang, anak cabang, sampai ranting dalam kegiatan tersebut hadir perwakilan dari PAC GP Ansor dari 6 kecamatan dan hadir pula Ketua PWGP Ansor Kalimantan Tengah Elisa Putra Habib Abinazar Al-Habsi serta sahabat IPPNU Kalimantan Tengah Ketua Pimpinan Wilayah PWGP Ansor Kalimantan Tengah Elisa Putra mengucapkan selamat kepada Ketua yang terpilih dan segera membentuk kepengurusan dan konsolidasi dengan PAC karena mekanisme pemilihan pengurus di GP Ansor ini tidaklah mudah Dengan demikian terpilihnya sahabat Ahmad Dar secara aklamasi dirinya berharap untuk segera berkonsolidasi dengan 6 PAC yang ada di Barito Selatan Hal ini demi kepentingan dan kemajuan organisasi Pada kesempatan ini, Ketua PWGP Ansor Kalimantan Tengah juga menyerahkan bantuan seragam Banser secara lengkap kepada PC Ansor Barito Selatan Dengan harapan, Banser Barito Selatan ke depan makin eksis dan banyak anggota yang bergabung Dari Palangka, Raya Kalimantan Tengah, Hari Melaporkan